Polri bekerja sama dengan Tempo Media Group menggelar malam pengandungrahan Polri Campus Creator 2023 bertempat di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK Jakarta selasa 3 Oktober. Mengusung tema polisi humanis di ruang digital untuk Indonesia damai, acara ini menjadi ajang penghargaan untuk merayakan pencapaian para konten kreator sekaligus penyampaikan pesan penting mengenai visi presisi Polri. Polri Campus Creator yang diikuti oleh 147 peserta dari 124 kampus ini berlangsung sejak tanggal 24 Agustus hingga 20 September 2023. Mulai dari tahap produksi, pengumpulan hingga kurasi dan menghasilkan 10 kontestan finalis. Malam pengandungrahan Polri Campus Creator 2023 ini dihadiri oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, beserta Pejabat Utama Div Humas Polri, Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Budaya, Irjen Pol Hendro Pandowo, dan Direktur Tempo Media Group, Budi Setiarso, beserta jajaran direksi. Kesempatan ini juga turut mengajak mahasiswa untuk menghasilkan karya-karya yang mencerdaskan bangsa. Pada era saat ini memang dunia digital sangat masif memwarnai bangsa ini, maka dari itu ketika kami berkonsultasi dengan teman-teman dari Tempo, maka menyelenggarakan lomba konten kreator ini menjadi bagian yang kami ajukan ataupun kita komunikasikan untuk bisa mewarnai bangsa ini dalam rangka pemilu 2024 tadi. Khususnya untuk para peserta, para mahasiswa, kami sangat berterima kasih atas semua kebersamaannya. Semoga apa yang dikerjakan oleh teman-teman tadi menginspirasi bagi teman-teman lainnya untuk bisa membuat karya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan karya dalam rangka memberikan simpulan positif untuk bangsa ini tetap berkreasi dalam arti yang positif, terutama dalam rangka menciptakan, mendukung pemilu damai 2024. Pada kesempatan yang sama, Direktur Tempo Media Group juga berterima kasih kepada Polri dan juga para mahasiswa yang telah mengisi ruang digital sebagai sarana penyampaian perdamaian. Kreativitas para kreator dari kalangan mahasiswa yang sesuai dengan tema ini jelas sangat berguna. Karya mereka akan mengisi ruang-ruang digital kita, menjadikan internet bukan sekedar alat untuk menebar kebencian ya, yang selama ini kita sering kesankan begitu, melainkan tempat yang pas untuk menyemakan perdamaian. Para pemenang Polri Campus Creator 2023 terdiri dari pemenang hadiah hiburan, pemenang favorit, dan juga pemenang umum. Rasanya ya sangat luar biasa, apalagi ini adalah kompetisi yang diadakan sangat besar oleh Polri, yang melibatkan seluruh kampus di Indonesia menjadi salah satu finalis saja sudah jadi hal yang cukup membuat saya tidak menyangka. Tapi dengan datang ke sini dan menjadi juara juga di sini, itu sebuah pengalaman yang luar biasa menurut saya dari Polri untuk kami. Harapan saya ke depannya, Polri Super App ini jangan hanya di awal saja, tapi berkelanjutan dan terus dikembangkan. Apa saran dan masukan dari pengguna dan masyarakat itu lebih diperbaiki lagi, dan juga kampanye-kampanye tentang polisi humanis juga lebih digenjarkan lagi kepada masyarakat. Karena saya yakin sangat banyak sekali polisi di luar sana yang berkontribusi sangat besar dan baik kepada masyarakat. Menurut saya acara ini sangat mengesankan sekali ya, karena bagi saya itu bisa mendapatkan relasi pengalaman baru tentunya. Konten saya bermaksud yaitu edukatif, yaitu adalah seorang Pak Babin yang aktif di lingkungan saya, yaitu mengajak anak-anak muda untuk seperti kayak membersihkan lingkungan kampung halaman dan menjaga keamanan lingkungan sekitar, seperti itu. Menurut saya Polri Kampus Creator Competition merupakan suatu acara yang sangat luar biasa. Karena di sini kami dari mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah, di sini diuji untuk membuat sebuah konten, sebuah video yang sangat menarik dengan tema-tema tertentu yang menurut saya itu sebuah gerakan agar kita mahasiswa-mahasiswa atau generasi-generasi muda lebih melek dengan berbagai informasi. Untuk isi konten saya sendiri, sebenarnya saya terinspirasi dari iklannya Gojek yang cendercer di Kiawan. Di sini saya menceritakan tentang banyak aktivitas-aktivitas di lalu lintas yang kami sebagai pengendara sangat relate. Mulai dari ibu-ibu yang sen kanan belok kiri, setelah itu ada anak-anak yang merokok dan teleponan di tengah jalan, setelah itu ada orang-orang yang melanggar lalu lintas, setelah itu ada orang-orang yang melawan arus, itu semua pasti kita pernah rasakan dengan berbagai orang dan di berbagai daerah di Indonesia. Setelah itu untuk Polri sendiri harapan saya agar Polri bisa lebih presisi dan lebih mengandeng mahasiswa dalam berbagai aktivitas di Indonesia. Polri Campus Creator 2023 merupakan bentuk nyata kolaborasi antara Polri dan media, juga para bahasiswa di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia damai di dunia nyata maupun di dunia digital. Dari Jakarta, Willy Amanda, Christian Hendra, Polri TV.